Ratusan warga di desa Sido Laju, kecamatan Widodaren, kabupaten Ngawi ini, sejak minggu siang terus berdatangan ke area persawaan milik Mujianto. Mereka penasaran ingin melihat dari dekat munculnya semburan air bercampur lumpur yang terus membesar. Semburan air yang mencapai 30 meter ini juga mengeluarkan material berupa lumpur dan batu kerikil. Bahkan derasnya semburan, membuat atap rumah sumur bor yang terbuat dari seng ini rusak. Insiden ini terjadi pada minggu pagi, saat Mujianto akan mengeri sawah dari sumur bor sedalam 80 meter, yang dibangun sejak 8 bulan silam ini. Namun baru 15 menit digali, tiba-tiba semburan air membesar. Awalnya sebiasa saja, akhirnya seperti biasa tadi pagi, waktu ini kurang lebihnya setengah enam. Tanya lain, sekitar 14 jam nyala, tahu-tahu akhirnya tambah keting. Khawatir semburan air sumur bor ini mengandung gas yang dapat terbakar, polisi langsung mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi. Beberapa petugas juga mengambil sampel air dan lumpur untuk dibawa ke laboratorium. Masyarakat setiawan melaporkan di Putnet.